dan di tanggal saya memberikan dolar wk dan di nomor saya memberikan tanda semacam ini titik 2 dan disini adalah dolar garis bawah get dan di get adalah nomor oke semacam itu dan jika saya simpan dan oke sebelumnya disini saya memberikan form dan disini tanda semacam ini tanda semacam ini lalu di bawah penutup form dan action sama dengan kosong method sama dengan dan pause oke dan sekarang kita siap untuk mencoba pengeditan dan saya pergi ke sini lalu jika seseorang tidak mendapatkan ini maka saya mempunyai ini dan disini saya membutuhkan tombol edit oke saya membutuhkan tombol edit dan saya memberikan di daftar artikel di judul oke disini di judul ini saya memberikan tanda semacam ini tanda semacam ini lalu edit dan di edit saya memberikan A half sama dengan dan tidak di belakang A dan disini saya memberikan link disini saya copy lalu saya pergi ke sini dan paste saya tambahkan dan saya memberikan nomor sama dengan dan di nomor saya memberikan tanda semacam ini titik 2 dan disini adalah dollar dt garis bawah ARK lalu tanda semacam ini dan disini adalah nomor oke seperti itu dan jika sekarang saya simpan maka saya di area sini jika saya reload saya sudah mempunyai edit disini dan jika saya klik disini maka saya akan berada di area artikel yang bersangkutan dan jika disini saya tambahkan telah di edit dan saya coba simpan artikel dan akan kembali disini dan akan ada tulisan telah di edit dan saya coba disini juga telah di edit juga oke mungkin semacam ini dan saya pergi kesini simpan artikel maka disini sudah ada telah di edit juga dan sekarang yang paling penting saya masuk di artikel home dan di artikel home sama sama dengan tadi saya memberikan di artikel home if saya memberikan if oke di artikel home kita sudah mempunyai seperti ini dan disini saya mau mendeteksi jika session nomor sama dengan nomor ini dan akan ada tulisan ini dan disini saya mau memberikan seperti tadi di daftar artikel dan di judul saya memberikan di judul tadi mana judul disini saya memberikan ini sampai ini saya copy lalu di artikel home saya taruh disini dan disini sama dengan itu dtr ark nomor dan disini artikel oke jika sekarang saya simpan lalu saya pergi ke home saya sudah mempunyai ini edit artikel edit artikel dan jika saya pergi ke halaman berikutnya masih ada edit artikel dan yang lainnya tidak ada dan jika saya klik edit artikel saya akan dibawa ke sini dan umpamanya telah di edit oke mungkin saya tuliskan seperti itu dan jika saya simpan saya pergi ke sini dan saya pergi ke home page dan di halaman 2 saya sudah mempunyai telah di edit dan mungkin saya menambahkan satu fungsi lagi di editing di daftar artikel dan di if pause saya memberikan diisi fungsi nl 2 2 br dan saya memberikan kurung buka kurung tutup dan sekarang jika saya mendapatkan ini lalu disini saya membuka dan oke saya kembali disini dan saya edit artikel maka disini saya bisa menambahkan mungkin tutorial ini telah dibuat oleh album dari www.asa studio.org mungkin semacam ini dan jika saya simpan maka saya sudah mempunyai ini oke seperti itu dan jika saya pergi keluar lagi saya sudah mendapatkan di halaman kedua penambahan ini dan jika saya klik selanjutnya maka disini akan ada seperti ini oke dan saya mau menambahkan disini juga jika terdapat nomor di artikel home di artikel home jika terdapat nomor saya meng-copy ini juga saya copy if lalu daftar artikel artikel home dan saya menuju ke atas jika mendapat nomor jika mendapat nomor saya memberikan disini paste if dan disini adalah dtar rk sama nomor anggota dan disini ke artikel artikel nomor dan jika saya simpan disini dan seseorang yang sudah login tadi melihat ini detailnya artikel maka tetap dia akan mendapatkan edit artikel disini oke saya mungkin memberikan disini H2 penutup H2 dan disini saya hapus dan saya simpan dan jika ini adalah tulisannya dia maka disini akan ada edit artikel dan jika saya mungkin 3 maka disini tidak ada edit artikel karena ini bukan yang membuat 3D dan jika saya logout disini tidak ada tulisan edit oke seperti itu dan jika saya melihat semuanya maka tetap tidak ada yang tulisan edit tadi walaupun saya lihat disini tetap tidak ada edit tapi jika saya login dan saya memberikan mungkin abem 123 login maka disini saat saya melihat bahwa itu tulisan saya disini ada edit artikel dan saya sebagai abem langsung bisa mengedit telah di edit oke semacam itu dan simpan artikel maka saat seseorang pergi ke home maka di halaman 3 telah di edit tadi saya tuliskan telah di edit disini dan disini karena artikel yang buat abem maka disini ada tulisan edit artikel dan sekian pembuatan tombol edit dan mungkin selanjutnya saya akan membuat beberapa penambahan menu disini yaitu home lalu ada beberapa kontak dan kontak tadi kita bisa tambahkan dengan beberapa cara dan nanti akan saya tunjukkan caranya untuk penambahan menu disini oke sekian tutorial dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya salam salam selamat 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 Terima kasih.